Halo assalamualaikum kembali lagi dengan channel saya hari ini saya mau bikin makan makan malam ada bawang bombay nih dan saya mau masak pakai ayam ayam dada udah saya potong kecil-kecil bumbunya sangat simple yaitu bawang putih nah ini ada sayur hijau oke prosesnya ya sahabat sehat langkah pertama saya tuangkan minyak ini saya menggunakan minyak jayetun loh karena minyak jayetun lebih sehat ya sahabat sehat nah ini untuk menumis ayam dan bawang putih lalu masukkan bawang putihnya oh iya sahabat sehat menu-menu diri saya ini di channel saya ini sangat-sangat-sangat sederhana dan sangat simple sekali membuatnya ya cuman onseng-onseng-onseng seperti ini aja ya oke bawang putihnya udah saya onseng-onseng seperti ini ya sahabat sehat dan minyaknya jangan terlalu banyak ya ini saya minyak menggunakan minyak jayetun minyak jayetun sangat bagus dikonsumsi karena dia rendah lemak sahabat sehat oke ini saya ayamnya udah saya potong kecil-kecil yaitu ayam bagian dada ayam dada sangat bagus sekali untuk diet karena dia mengandung kalori yang sangat 80% adalah lemak baik dan sangat bagus untuk dikonsumsi yang lagi program diet sahabat sehat ya karena tidak terlalu banyak lemak dan sangat simple sangat enak juga ya untuk dijadikan teman apa saya ditambahkan dengan sayur-sayuran nah seperti ini teman-teman ayamnya kan sudah matang tuh saya masukkan bawang bombay bawang bombay biar rasanya teksturnya manis dan rasanya enak rendam dulu pakai air es sahabat sehat jadi rasanya itu enak dan bawang bombay juga sangat bermanfaat untuk yang lagi program diet ternyata bawang bombay juga bisa menurunkan berat badan loh sahabat sehat kalau rutin dikonsumsi nah jangan takut bau mulut atau bau badan ini sangat tidak berpengaruh ya sahabat sehat ya oke ini sudah saya ongseng-ongseng kalau suka dengan penyedap silakan pakai penyedap atau masako lainnya saya tidak pakai penyedap oke saya tambahkan air sedikit aja ya sahabat sehat ya jangan terlalu banyak kuahnya biarkan dia matang dan bawang bombaynya usahakan jangan terlalu lembek ya biar enak rasanya kriuk-kriuk sahabat sehat karena bawang bombay mentah itu sangat bagus untuk kesehatan loh sahabat sehat nah saya campurkan ini saya tambahkan sedikit garam himalayan dan merica bubuk putih ya sahabat sehat jadi rasanya ada asap ada pedas-pedas seperti itu kalau yang suka silakan pakai juga cabai ya sahabat sehat oke ini bumbunya merica sama garam udah saya tambahkan lalu kita tunggu sampai matang nah ini saya punya sisa sambal kecap biar ada rasa-rasa pedas sahabat sehat saya sedikit kasih sambal kecap ya sambal sama cabai gitu ya sahabat sehat biar ada rasanya yang pedas-pedas oke ini sudah mau matang sahabat sehat ini untuk menu makan malam untuk menu makan siang nah teksturnya seperti ini sudah matang ayamnya ya jadi pakai kecapnya juga saya sedikit tidak terlalu banyak oke ini kita proses selanjutnya saya mau merebus sayur hijau saya sudah masak air yang sudah mendidih masukkan sawi hijaunya jangan terlalu lama sahabat sehat sebentar aja satu menit juga gak nyampe ya yang penting airnya sudah matang lalu masukkan sawinya dan matikan kompornya biarkan dia direndam gitu aja dan ini sudah matang dan rasanya manis sahabat sehat enak sekali ini sawi putihnya ya sawi hijaunya nah ini sudah saya sudah saya matikan kompornya ini sahabat sehat sebentar aja ini jangan lama-lama langsung kita angkat lagi ya sahabat sehat ini untuk sayurannya jadi saya hari ini makannya cuma tumis ayam bawang bombay dan sayur sawi hijau ya sahabat sehat ya oke ini sudah matang mau saya ambil maksudnya sudah lembek gak usah sangat lembek sekali ya sahabat sehat jadi teksturnya seperti ini cantik warnanya dan rasanya manis sahabat sehat ya nah oke saya mau tata di piring hari ini saya makan nasi tapi nasinya saya pakai nasi coklat ini nasi coklat cukup 3 sendok aja ya sahabat sehat lalu tuangkan lalu tata di piring ini adalah ayam tadi tumis bawang bombay tadi saya taruh di piring dengan nasi nah seperti ini makan malamku juga untuk makan siang juga boleh ya sahabat sehat ya nah ini sudah saya tata lalu masukkan juga sayurannya ya nah seperti ini sahabat sehat kalau yang suka sambal silakan bikin sambal ya hari ini saya kebetulan lagi kosong cabai jadi saya cabainya cuman tadi bikin apa kecap sambal kecap lalu tuangkan sama ayamnya tadi ini sayurnya udah saya tata oke teman-teman ini adalah menu yang sangat simpel sehat dan nikmat juga tidak bikin badan gemuk terima kasih semoga suka dengan menu-menu saya ini yang sangat simpel dan sangat mudah untuk dipraktekin semoga suka dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tambah semangat sahabat sehat ya oke see you next video sahabat sehat simpel kan masakan seperti saya ini semoga yang lagi diet bermanfaat saya tidak diet ya sahabat sehat cuma saya merubah pola makan hidup yang lebih sehat isi-isi piring yang sangat simpel tidak banyak berlemah dan mengurangi gorengan, tepungan dan lain sebagainya oke see you next video bye-bye